Intro Orang mengatakan Rudy S.Campri anti Prabowo salah Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia sebelumnya saya mengucapkan vela sungkawa dan duka cita Innalilahi wa inna ilahi roji'un atas meninggalnya ibu dari Ibu Rahma Dudung Abdurrahman Almarhumah ini adalah ibu mertua dari sahabat saya Lieutenant Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang wafat pada hari ini Atas nama pribadi dan keluarga besar kanal anak bangsa kami ucapkan duka cita yang mendalam Semoga almarhumah diterima di sisi Allah dan Khusnul Khotimah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik sahabat Indonesia Opini saya kali ini terkait dengan Menteri Pertahanan kita Prabowo Subianto Saya tidak sedang mengkritisi Orang mengatakan Rudy S. Kampri anti Prabowo salah Pada waktu Pilpres tahun 2014-2019 ya saya berdiri di seberang Pak Prabowo karena saya pribadi mendukung Jokowi Tapi setelah Pilpres selesai apalagi setelah Pak Prabowo ternyata bergabung menjadi salah satu anggota Kabinet Presiden Jokowi Otomatis saya juga mendukung Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Meskipun saya juga sering mengkritisi beliau apalagi terkait dengan polisi-polisi yang kami anggap tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi Secara objektif saya juga mendukung langkah-langkah Pak Prabowo Jadi artinya saya sekarang melihat Pak Prabowo dengan kacamata merah putih tidak berpihak kemana-mana Nah sahabat Indonesia terkait dengan Pak Prabowo ini unik ini Kemarin pada saat peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan kita Rame-rame di media sosial di media masa bahkan baliho-baliho Para tokoh-tokoh bangsa termasuk semua netizen lah Itu mengucapkan selamat merayakan kemerdekaan kita Kita mensyukuri kemerdekaan kita dengan tampilan foto yang bersangkutan Tokoh-tokoh bangsa baliho-baliho Pak Prabowo berbeda Dalam postingan Instagram beliau Beliau hanya memposting bendera merah putih Kemudian ada teks proklamasi Ini bagi saya cukup menarik Dan netizen Indonesia termasuk saya mengapresiasi Pak Prabowo yang tidak terlalu narsis Bagi saya ini adalah pelajaran dari seorang Prabowo Subianto Bahwa untuk mencintai negeri ini Untuk mensyukuri kemerdekaan Tidak perlu kita berselancar dan kita bernarsis diri Pak Prabowo ini luar biasa Kali ini saya salut Saya mendukung Pak Prabowo Untuk postingan yang terkait dengan kemerdekaan RI Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi tokoh-tokoh yang lain Karena sekarang ini Meskipun 2024 perhelatan Pilpres masih jauh Banyak yang sudah turistar Di sepanjang Indonesia ini Pulau Jawa, Pulau Bali, Sumatera dan mungkin pulau-pulau yang lain Sudah bertebaran baliho-baliho Calon yang kebelet mau Padahal prestasinya biasa-biasa saja Dan bagi saya ini adalah kesalahan personal branding dari yang bersangkutan Alih-alih mendapatkan pujian dan simpati dari masyarakat Yang mereka terima justru cacian Dan antipati Ini kan sayang Baliho yang harganya ratusan juta Kalau dijumlahkan seluruh Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali Berapa ratus miliar Dan yang dikeluarkan Hanya dibuang sia-sia begitu saja Nah Di sisi ini Jujur saya tidak pernah melihat Balio Prabowo Subianto Nah ini menarik Prabowo Subianto Yang biasanya dulu Tampil keren dengan kacamata ala Soekarno Baju ala Soekarno Memakai kuda Ternyata kali ini tidak Pak Prabowo mulai down to earth Sudah mulai humble Dan rendah hati Dan menampilkan ke Indonesia yang sangat kuat Harusnya Ini menjadi panutan tokoh-tokoh yang lain Jangan berselancar Dalam momen apapun Event apapun Untuk menampilkan pencitraan dirinya Ini yang saya Salut kepada Pak Prabowo Dan ini menjadi pembelajaran Bagi siapapun Tokoh-tokoh nasional Supaya Tahu dirilah Ini di masa pandemi Orang lagi berduka Pada saat yang sama Kita sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan Mbok Yojangan Berselancar membranding diri Memasang balio di mana-mana Mengucapkan kemerdekaan dengan foto pribadi Yang direkayasa di edit dan segala macam Saya kali ini Berpihak dan bersetuju Dengan langkah sederhana Yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan kita Prabowo Subianto Ini pembelajaran yang baik Agar semua masyarakat Tahu diri Jangan berselancar Atau memanfaatkan Momen apapun Untuk Mencitrakan dirinya Untuk mengenalkan dirinya Saya kadang-kadang heran Apakah Pak Prabowo Tidak mau menjadi presiden Tahun 2024 Saya tidak tahu Karena Yang saya lihat Beliau masih punya potensi Untuk menjadi presiden Tapi ini Terserah pilihan beliau Terserah Dukungan politik yang beliau terima nanti Tiga tahun lagi Masih lama Pak Prabowo Jadi Saya setuju Dengan langkah Pak Prabowo Jangan mencuri start Jangan Berselancar Atau mungkin Memainkan Memanfaatkan Momentum kedukaan kita Memanfaatkan Momentum Syukur kita Mensyukuri kemerdekaan Dengan Menampilkan citra dirinya Yang berlebihan Dan Pak Prabowo Sudah mengajarkan Kepada kita semua Untuk Menampilkan Esensi dasarnya Mensyukuri kemerdekaan Merah Putih Yang ditampilkan Dan ada Teks Proklamasi Itu bagi saya Tacing Menyentuh Dan itu Luar biasa Baik Sahabat Elisa Demikian Opini saya Terkali dengan Postingan sederhana Dari Pak Prabowo Yang menurut saya Sangat Inspiratif Bisa menjadi Inspirasi Buat Indonesia Terima kasih Mudah-mudahan Apa yang dilakukan Pak Prabowo Bisa Menjadi Teladan Kepada Tokoh-tokoh yang lain Untuk Fokus Membangun Indonesia Fokus Membantu Presiden Jokowi Mengangkat Bangsa Dan negara ini Keluar Dari krisis Pandemi COVID-19 Itu harapan saya Baik Sahabat Indonesia Tetap Saya tidak pernah Pusan Untuk mengingatkan Anda Untuk selalu pakai Masker Karena apa Masker saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi saya Masker kita Melindungi Indonesia Salam satu Indonesia Salam budaya Nusantara Salam toleransi Salam sehat Untuk Indonesia Dari kehayu Indonesiaku Saya Rudy S. Kampung Dari kehayu Selamat menikmati